Halo guys welcome to my channel kali ini kita akan review air purifier dari dari pure direct technology ya kita akan compare dua macam air purifier ini yang satu serinya set seribu yang satu itu serinya set 2000 ya Hai yang ini harganya sekitar 2,5 juta yang ini harganya 4,5 juta ya sekitar 4,5 juta kalau yang set 1000 ini bisa dipakai untuk ruangan yang luasnya 23 meter persegi sedangkan yang set 2000 ini bisa digunakan untuk ruangan yang besarnya 35 meter persegi ya selain dari kapasitasnya itu ada beberapa future yang ada dalam air purifier ini ya seperti kita ketahui air purifier ini kita lihat dulu dari bentuk fisiknya ya bentuk fisiknya udah beda tingginya dan bentuk size dari filternya Oke sekarang saya akan buka air purifier ini yang 2000 ukurannya seperti ini yang 1000 ukurannya seperti ini ya jadi beda banget ya harganya harganya juga beda harganya beda juga ya harganya kalau yang 1000 ini sekitar 500 ribuan kalau yang 2000 ini sekitar 800 ribuan ya Oke untuk lamanya yang filter itu akan diberitahukan oleh air purifier smart air purifier ini karena dia akan memberitahukan kapan filter ini harus digantuk Oke sini ada sensornya Oke oke Hai jadi ini ada dua buah Smart Fire Fire ya yang sebelah kanan ini 1000 yang ini saya 2000 ya ini ada tingginya dia jadi ini dia ada semacam stainless sedangkan ini plastik ya samping itu disini dia ada display-nya ada on off-nya dan disini ada tombol autonya dan disini ada indikator PM2 setengahnya dan lampunya akan berubah menjadi warna orange jika di atas 50 dan jika di atas 100 akan berubah menjadi merah jadi kita dari jauh aja bisa mengetahui jika ruangan kita ini kotor atau tidak ya jadi posisinya di auto aja ini kita bisa atur di auto dan di manual ya tinggal tekan aja ini 12 gas turbo ya auto Hai di sini ada tombol-tombol malem artinya ini kita bisa matiin lampunya ini jadi kalau mengganggu Hai pada saat kita tidur ya kematian lampunya tapi alat ini akan bergerak secara sendiri oke di sini ada juga lamernya di sini UV-nya on UV-off ya Hai kei ini sepintas dari set 2000 ya jadi ini lumayan udah bagus banget ya karena dia dilengkapi di sini dengan indikator ada sensornya sensor dari Hai ah sensor dari apa PM2 setengahnya dia di samping itu dia ada ini ya sensornya ini dia ada awalnya gambar ini ya Wi-Fi ya dan sensornya itu adalah di sini ya Hai ya jadi mau sensor ini sensor ini dia konek kesana ya dekonek bisa nyetak taruhnya dia sekitar 10 meter dari alatnya ya jadi kalau ini memberikan informasi Hai dia tombolnya ini birunya tidak konek ya Hai memiliki informasi kepada air purifier nya jika di ruangan ini ada debu ya di sini ada tiga belas tiga belas tiga belas ini artinya udara di lampau ini sangat bagus ya untuk kita bernafas Hai dan sini tiga belas ya Hai jadi PM2 setengahnya itu 13 sangat bagus ya Hai Oke inilah sepintas kelebihan dari air purifier Hai pure direct teknologi Hai dari trusense ya ini kelebihannya dari set 2000 sekarang kita akan compare dengan yang trusense 1000 ya di sini ke sini agak simpel ya hai 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 oke jadi ini disini tampaknya disini ya jadi modelnya simpel Hai sininya plastik semuanya ya bentuknya plastik dia di sini tidak ada indikator Hai tidak ada indikator untuk PM2 setengahnya ya di sini ada kalau kita baru beli di sini ada segelnya Hai jadi hasilnya ada pemberitahuan untuk Hai remove plastik back dulu ya ada di filternya ya Hai setelah ini kita sini ada tekan tombol on off nya Hai nah disini dia ada pengaturannya nih ada pengaturan untuk sirkulasi udara yang ada dalam ruangan kita ya jadi dia masuk dari sini dia keluar dari sini Hai masuk dari sini dia 360 derajat ya dia keluar dari sini sini bisa atur dia punya speednya fan-nya 126 turbo ya Hai di sini kekurangannya dibandingkan 2000 itu dia tidak ada di sini keadaan ruangan untuk dalam sini ya oke di sini ada lampu UV juga sama Hai dan di sini ada sensor jika akan diberitakan kepada kita kapan harus mengganti filternya ya Hai Hai jadi bentuknya cukup simpel ya Hai cukup simpel jika kita bandingkan dengan yang set 2000 ini Oh ya harganya juga hampir dua kali lipat Hai kalau saran saya sih set 2000 future nya jauh lebih bagus karena dia punya sensor yang dia punya auto juga dan sehingga dia bisa bekerja secara otomatis sedangkan yang set 1000 itu kita masih manual Hai samping itu untuk yang set 2000 ini Hai filternya juga lumayan besar Hai dibandingkan set 1000 ini ya jadi dia buat ruangan yang yang 25 meter dan ini 35 meter Hai kei Hai ya filternya ini terdiri dua ya pertama dia ada hepa filter yang aku mencari partikel-partikel kecil Hai PM2,5-19% dan dia ada filter karbon yang untuk mencari bau-bau yang ada bau dan asap ya filter karbon Samping itu dua buah apa air purifier ini dia mempunyai lampu UV yang dapat membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam filter ini ya jadi yang ini filternya kecil harganya reasonable dan kemampuannya bagus ya Nah dia dapat menyaring asap-asap asap bau kenapa mencari debu dan apa membunuh partikel-partikel atau bakteri-bakteri atau virus-virus tidak membunuhnya dengan menggunakan lampu UV ini ya dan bagusnya lagi sepatnya dibeli ya kalau rusak dibeli sepatnya secara online jika anda ingin membeli sepatnya ini anda bisa beli di online shop seperti tokopedia atau di online shop lainnya harganya tadi sekitar 2,5 yang kecil yang set 1.000 yang pastengah yang set 2.000 ya kalau saya beli dua sih jadi cocok sih ya satu buat di kamar gantor satu buat di tidur jadi ini sangat bermanfaat dalam situasi pandemi ini kita memerlukan pembersih ruangan pembersih debu biar dapat menyaring debu-debu yang ada di sekitar ini dan dapat dibersihkannya oke oke guys demikian video kami Aronatex mengenai air purifier dari trusense semoga informasi bermanfaat dan berbeda buat anda semuanya jika anda menyukai video ini please like dan comment jika anda ingin bertanya atau anda masih kurang jelas mengenai produk ini oke sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you in the top